Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua teman-teman terima kasih masih mengikuti rosa channel jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share pada video ini kabar kali ini datang dari ustadz abdul somad baru saja lepas menduda berikut fakta penikahan ustadz abdul somad dan fatima azahra mantan istri beri selamat diketahui ustadz abdul somad telah resmi menikahi fatima azahra seorang gadis berusia 19 tahun pernikahan keduanya digelar sederhana dan berlangsung penuh hidmat akad nikah digelar pada Rabu 28 April 2021 pukul 14.30 waktu indonesia barat, jombang jawa timur sang ustadz pun mengumumkan kabar bahagia ini melalui akun instagram at ustadz abdul somad official dalam foto yang dibagikan tampak ustadz abdul somad menggunakan pakaian panjang berwarna krem sementara fatima azahra memakai baju pengantin yang sangat sederhana pernikahan mereka ternyata lebih cepat dari rencana yang sebelumnya telah ditetapkan selain itu terkait pernikahan ini mantan istri ustadz abdul somad ikut berkomentar pernikahan ustadz abdul somad dengan sang istri digelar lebih cepat dari rencana awal sebagaimana tribunnewsmaker.com kutip dari tribun seleb berjudul fakta pernikahan ustadz abdul somad dan fatima azahra mahar emas 244 gram mantan istri beri selamat padahal saat melapor ke KUA peterongan jombang akad nikah dijadwalkan setelah lebaran namun karena sejumlah alasan kedua belah pihak memutuskan untuk memajukan pernikahan kondisi itu pun telah dikonfirmasi oleh modin desa kepuh kembang jombang anak khairudin ia menyampaikan kuas khawatir apabila akad nikah mendatangkan masalah memicu kerumunan lantaran kabar pernikahan mereka telah tersebar dan menjadi solotan beberapa waktu terakhir karena sudah viral nasional nanti kalau ada kerumunan pandemi semua fans datang yang dikhawatirkan kan gitu membludak itu jadi dimajukan kata Anang dikutip dari kompas tv terkait pelaksanakan akad nikah juga dilaksanakan oleh kepala KUA peterongan Abdul Hufur karena itu untuk menghindari kerumunan apabila presiden memanti-wanti supaya tidak mudik yang kedua dia kan jauh belum tentu lagi bisa terbang kesini dalam Abdul Somad masih dilangsir dari kompas tv sang ustad memberi mahar untuk istrinya yakni berupa emas 244 gram terdiri dari 200 gram emas murni dan 44 gram perhiasan awal pertemuan Ustadz Abdul Somad dan istri diungkap pimpinan pesantren Tafid Al-Quran Al-Muqad Dasah Wanarogo Ustadz Hasan ia mengungkapkan saat itu Ustadz Abdul Somad menghubungi untuk berdukat cita saat itu Uwas menyampaikan takziah meninggalkan anak saat lewat WA ataupun Whatsapp lalu obrolan berlanjut soal pernikahan jelas Ustadz Hasan dilansir tribun news kemudian dari situ Uwas meminta tolong agar dicarikan calon istri seorang penghafal Al-Quran Insya Allah ini pasangan yang baik yang siap berdakwah meninggikan kalimatullah tambahnya berkaitan dengan kabar bahagia ini Melly Junior T ikut bersuara dilansir tribun news yang memberikan ucapan atas pernikahan meski tak disebut untuk siapa tak sampai disitu Mellya Junior T turut menyebut soal pernikahan ketiga bahkan dalam unggahan instagramnya itu ia turut menambahkan emoji hati barokallahulakum wabarokawajam bainakum mafi khair semoga pernikahan ketiga ini langgang bahagia dunia akhir tulis Mellya Junior T tak sampai disitu mantan istri Uwas itu turut menyinggung soal kesiapan hati terima kasih untuk supportnya percayalah I'm fine jauh sebelum ini saya telah mempersiapkan hati untuk hari ini ada Allah yang menguatkan saya malam ini malam nusul Al-Quran yuk berbanyak ngaji hop tak ada lagi DM ini itu ujarnya mari kita semua doakan semoga keluarga Ustadz Abdul Somad menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat amin Allahumma amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati